Ayo teman jali semuanya, segera dapatkan produk jama Laili series di toko Dolan ya. Nah, jadi buruan cek link yang ada di kolom deskripsi di bawah ini ya teman-teman. Laili tunggu ya. Eh, Zah, yang kamu bilang pohon mangga yang lagi berbuah itu di mana, Zah? Kenapa, Id? Kamu lapar ya? Oh gitu, Id. Kalau nggak salah di kebun kosong sana sih, Id. Oh, di situ toh. Hmm, bukannya itu... Angker? Nah, itu dia, Id. Tempatnya itu angker. Makanya nggak ada yang berani ngambil buah mangganya. Karena orang nggak ada yang berani ambil buahnya. Oh alah, gitu toh ceritanya. Hahaha. Masa sih kamu masih percaya kayak gitu, Wanza? Ya, bukan gitu, Mal. Tapi emang tempatnya terkenal angker. Ya, aku sih nggak berani ke situ. Ah, tapi kalau udah lapar, Mah. Aku nggak peduli angker apa nggak. Terus, kamu tetap mau ambil mangga di situ, Id? Oh, jelas dong. Habisnya aku lapar, eh. Pengen makan yang seger-seger. Masa kamu takut, Sitan? Enak aja. Aku ngapain takut? Yaudah yuk, kita ambil mangganya aja sekarang. Mumpung masih siang ini. Ini ya, Zah, pohon mangganya. Biasa aja kok bentuknya. Kok dibilang serem sih? Wah, kamu ya, Id. Ini kata orang-orang angker karena ada penghuninya, Id. Dan kalau ada orang-orang yang berani ambil buah di pohon ini, pasti bakalan celaka. Hahaha. Ya, tapi itu kan cuma cerita doang, Zah. Jangan percaya yang kayak gitu kali, Zah. Iya nih, Mauza. Zaman sekarang masih ada percaya kayak gitu-gituan. Udah, ayo. Aku mau ambil mangganya sekarang. Udah lapar banget. Ayo, Id. Aku bantuin naik ya. Wah, oke, Tan. Aduh, Id. Badanmu berat banget sih. Udah, cepetan pancet pohonnya. Bentar, Tan. Aku susah banget ini. Eh, 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 eh. Aduh. Said, sakit. Cepet minggir. Hahaha. Said, Said. Masa gitu aja gak bisa manjat sih? Parah kamu, Id. Keberatan perut sih. Hahaha. Udah sih nih, biar aku aja yang naik. Mau aku bantu, Nda, Bang? Gak usah, Tan. Tenang aja. Hehehe, cepet kan aku naiknya? Si Jamal cepet juga ya naik pokoknya. Gak kayak kamu, Id. Hehehe, namanya juga si Said. Mal, ambilin mangga yang di situ, Mal. Itu udah mateng banget kayaknya. Pasti manis banget. Oh, iya Id. Bentar ya. Hati-hati ya, Mal. Aduh, kok aku ngeri ya ngeliatnya? Jamal! Aduh! Ya ampun, Jamal. Kamu gak apa-apakan, Mal. Aduh, Zah. Tolongin, Zah. Tangan aku sakit banget. Ayo, Mal, bangun. Aduh, sakit, Zah. Eh, stop, stop, Zah. Jangan ditarik tangan si Jamal. Loh, kenapa, Tan? Itu kayaknya tangan si Jamal patah deh. Apa? Patah, Tan? Aduh, gimana dong ini? Yaudah, Id. Kamu sekarang pergi ke rumah Jamal. Terus kasih tau Umi ya. Terus kamu, Zah. Tolong tungguin Jamal bentar ya. Biar aku ke rumah sakit deket sini. Supaya bisa ada ambulans yang tolong Jamal. Oke, Tan. Oke, Tan. Terus kamu, Zah. Dan! Bagaimana dok keadaan anak saya? Oh tidak apa-apa kok bu, anak ibu untungnya cuma patah ringan saja Dan paling beberapa hari ke depan sudah bisa pulang Syukurlah, terima kasih dokter Gimana mal keadaan kamu? Alhamdulillah, sudah tidak apa-apa saja Paling beberapa hari lagi sudah bisa pulang kok Oh iya mal, ini kita bawa mangganya buat kamu Kan kemarin kita tidak jadi makan mangga Kamu sih id, tidak bisa manjat pohon kemarin itu Jadinya si jamal deh yang jatuh Wah kalau aku yang manjat, mungkin pohonnya yang robo kali tan Saat id Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Hai teman-teman, namaku jamal Dan inilah Eli adalah adikku Kami saling menyayangi dan saling menjaga Itulah pesan umi dan abi Saling mengingatkan dalam kebaikan Jangan mudah marah dan bertengkar Agar Allah sayang kita semua Mari kita berbakti kepada orang tua Saling menolong kepada sesama Jangan mudah marah dan bertengkar Agar Allah sayang kita semua Hai teman-teman, namaku jamal Dan inilah Eli adalah adikku Kami saling menyayangi dan saling menjaga Itulah pesan umi dan abi Saling mengingatkan dalam kebaikan Jangan mudah marah dan bertengkar Agar Allah sayang kita semua Mari kita berbakti kepada orang tua Saling menolong kepada sesama Jangan mudah marah dan bertengkar Agar Allah sayang kita semua Terima kasih telah menonton